DPRD Jabar Pungutan liar di sekolah masih saja terjadi Salah satunya yang dilakukan Kepala SMK Negeri 5 Bandung saat PPDB 2022 Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihu mengatakan Pihaknya tengah membuat pergub tentang pungutan terhadap siswa Pergub tersebut akan melarang pungutan selain yang boleh dilakukan oleh komite sekolah Abdul Haris pun berharap pergub tersebut selesai dibuat dan disahkan sebelum masa ajaran baru dimulai Dari Pemprov, dari Tadisdik, progresnya seperti apa? Sekarang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan saya kira dalam bulan-bulan depan ini Insya Allah segera ditandatangkan oleh Pak Gubernur Dan itu kita harapkan cepat, kita juga mengharapkan sebelum sekolah Nah, nggak sebelum anak sekolah masuk ajaran baru Ajaran baru, itu sudah selesai Sudah ditandatangkan oleh Pak Gubernur Nah, supaya komite dapat bergerak dengan baik dalam pergub tentang pungutan Jadi, ada pahing hukumnya gitu kan Kita yang kasihan juga komite Jadi bisa diterapkan di 2023? Insya Allah, dalam sebelum kita harapkan gitu Paling tidak, ketika sudah mulai ajaran baru, pergub ini sudah ada Abdul Haris pun meminta agar masyarakat tidak menyalahkan Dewan Menanggapi keberadaan orang tua yang menitipkan anaknya kepada anggota Dewan Agar mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke suatu sekolah Dirinya meminta masyarakat agar tidak terpaku pada pemikiran sekolah favorit Tapi mau menyekolahkan anak mereka di sekolah yang terdekat dengan rumah Selain itu, jika tidak masuk ke SMA, masih ada SMK yang bisa membuat sang anak cepat bekerja Budi Hartati, Bandung TV